ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya dia bingung Allah mana sholat tahajud saya Allah jawab lu sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku sudah aku jadikan lakukan daganganmu yang ada di pasar dan tidak ada lagi balasan bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya tapi niatnya hanya untuk mengganggu dunia dan bukan niat-niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah dia bertanya lu saya taklim setiap hari kok enggak ada di dalam izan saya itu kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah jawab lagi sama Allah menaklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia dan akhirnya tidak tidak ada lagi balasan di dunia di akhiran ada lagi orang sedekah dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam izan dia melihat lu sedekah saya sudah ratusan juta kok enggak ada jawab lagi sama Allah lu bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar dan aku sudah sudah jadikan keuntungan yang besar kan ketika di dunia dan selesai habis disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia sakit khawatirnya kita untuk menjadi orang yang enggak punya apa-apa lu sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah Allah itu jad yang pencemburu Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita sholat kita tidak sah sama kalau sholat kita hanya untuk dunia pun Allah menjadikan sholat itu tidak sah kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah sama orang yang sedekah karena pengen mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang dan akhirnya tanpa disadari itu merusak pada kehidupan kita makanya saya teringat sebuah asar asar itu sebuah riwayat dan poin yang pertama ini berat tapi memang harus dibahas ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak seorang tabiin tapi dia termasuk min kibari tabiin min kibari tabiin itu tabiin tapi kedudukannya paling tinggi pak karena tabiin itu terbagi menjadi tiga tobakot tiga tobakot itu tiga lapis maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini aktivitas hobinya pak sukanya itu nemuin para sahabat karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu bertemu dengan Rasulullah SAW ketika beliau banyak ketemu dengan para sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mubarak itu ditanya eh Abdullah bin Mubarak kamu ini menemui para sahabat Nabi maka bagaimana para sahabat Nabi itu kalau membaca Alquran dan apa surat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi itu nangis Abdullah bin Mubarak ditanya begitu Abdullah bin Mubarak bisa bahasa Indonesia tidak ini saya terjemahkan Abdullah bin Mubarak lalu berkata aku ini melazimi para sahabat satu per satu dan aku perhatikan makannya aku perhatikan taklimnya aku perhatikan bagaimana shalatnya dan aku pula perhatikan bagaimana para sahabat kalau membaca Alquran para sahabat itu kalau membaca Alquran yang paling mereka nangis itu kalau sudah melewati satu surat apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis surat Hud surat yang ke-11 makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu beruban surat Hud kemudian Abdullah bin Mubarak melalui